Belajar bahwa dalam hidup ini amit amit jebang baik, jangan pernah punya masalah Medina Musa, a**in Fitri Salhuteru bakal dilaporkan dalam kasus ini hingga sebut Hotman Paris Kasus KDRT yang menjadikan Nikita Mirzani tersangka masih terus bergulir Sang sahabat Fitri Salhuteru nampak tak kena lelah membelanya bahkan ia tak segan Polak balik untuk segedar menjenguk dan memberikan makanan pada Niki yang masih mendekam di balik jeruji besi Melalui media sosial Instagram Fitri juga menunjukkan dukungannya Ia banyak mengunggah foto Arkana anak Niki yang paling kecil Arkana sempat jadi perbincangan karena Niki diberitakan memaksa Arkana untuk ikut masuk ke dalam bui karena ia masih butuh hasil Unggahan Fitri Salhuteru mengenai Ankara pun langsung banjir komentar dari mereka yang membukung Nikita Mirzani Banyak yang mendoakan supaya Arkana tetap tumbuh jadi anak yang kuat di tengah cobaan yang melanda ibunya Namun sepertinya hal ini membuat Medina Musa tidak terlalu senang Medina adalah istri dari Sajat Ukra yang juga merupakan mantan suami dari Nikita Mirzani Ia jadi salah satu orang yang kontra dan cukup vokal dalam menyerahkan komentarnya Menurutnya Kubu Niki sengaja menggunakan Arkana untuk mendapat simpati dan pendukung Padahal hal itu adalah salah apalagi jika membawa si bayi ke dalam bui Melalui unggahan di instastory miliknya Medina banyak mengunggah kutipan tentang bagaimana seharusnya ibu tidak menggunakan anaknya sebagai tameng dalam masalahnya Bahkan ia juga menandai KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dipo Ditiro Unggahan Medina Musa tersebut mendapatkan dukungan lewat DM Rupanya ada cukup banyak orang yang setuju jika anak tidak seharusnya dijadikan senjata atau mencari belas kasihan Tak hanya itu Medina juga menyebut ada kasus pegelapan mobil yang dilakukan oleh Fitri Salhuteru Hingga ia pun mengungkit-ungkit tentang Hothman Paris yang ingin menjadi penengah Antara hubungan Nikita Mirzani dan Dipo Latif ini Lalu kira-kira bagaimana mood kalian guys terkait hal ini Terkait Medina Musa yang akan Fitri Salhuteru untuk dilaporkan dalam kasus pegelapan mobil Benarkah hal itu? Benarkah Fitri Salhuteru terkena kasus seperti itu? Hingga Hotman yang disebut-sebut dalam hal ini Yaitu dalam menangani kasus KDRT yang dialami Dipo Latif Bagaimana mood kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton